Intro Halo Bas, apa kabar Bas? Yang lagi nonton channelku kembali lagi ke channel Badal Sports 1 Yang baru aja nonton channelku Monggo di subscribe dulu, di like dan di komen Oke, langsung aja ya Aku mau review raket JP Power JP Power ini, gak tau buatan mana, Cina atau gak, Jepang, aku gak tau Yang penting ya always lah, karena aku tertarik dengan raket ini Makanya aku review dengan raket ini Pertama-tama Warnanya itu keren Dan kosmetiknya itu keren bro Warnanya ada biru-biru Gimana ya, biru-biru gahar gitu sama warna orangnya Langsung aja di staffnya Di sini ada tulisan HG Resign Speed Power Nah ini tulisan Tulisan Hammer 888 Dan di sini langsung ada tulisan JP Dan ini kodenya Nah warnanya hitamnya itu ya Staffnya itu ada kayak warna bintik-bintik gitu loh Bas Kayak metalik bintik-bintik loh Padahal ini raket murah ya Tapi kok bisa kayak gini ya Dan langsung aja di kunnya ini ada tulisan JP Power Tergolong rapi loh Dengan raket murah ini Dan yang paling memantul banget itu Ini bisa ditarik 35 LBS Bas Ini JP Power 35 LBS Hig Tension Ya kan Ready Champion Nah di sini ada tulisan Design In Japan Hig Quality Nah wes Kamu bisa mengira-ngira sendiri Dan di sini Gripnya itu Gak ada Dan ini langsung kayu dibalut dengan kertas ya Jadi kalau kamu beli ini itu Gak ada langsung terpasang grip Oke Dan di sini warna hijau Biasa kayak warna merek sebelah Yee yee Di bagian ini Di bagian bonggolnya ada tulisan JP Power Wah ini JP Powernya warnanya gold Kombinasi sama hitam ya Ini keren banget Oke Sorry ngeblur Langsung aja Di Pucuane Yaitu di Sirahaya Pondase Ini yang bikin aku suka sama raket ini Frame kepalanya ini bergelombang Seperti omba 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 Bergelombang lah Kamu bisa lihat gak ini Bagian ini ngelombang Bagian atas ini ngelombang Ada tulisan Speed Power Di atas ini juga ngelombang Titiknya ada tulisan Superlight Technology Speed Power Bagus banget Jadi kamu dibalik ini Hammer ini ya Ada dua-dua ini Kamu kalau dibalik ini Beda warnanya Nah Mirip-mirip Doranya Lichongwe Dora berapa itu Dora 10 Disini grommetnya Warnanya putih Di bagian bawah Nah ini Di bagian bawah Warnanya putih Transparan Lainnya Warnanya hitam KB Semuanya hitam Semuanya Wess Gini aja Kamu gak usah Beli raket jutaan ya Jadi Ini tuh udah Mewakili Rakyat-rakyat terenak Menurutku Ini buat Power juga oke Buat Defense juga oke Buat Drive-drive cepat Buka oke Jadi Worth it lah Larganya Pih bos Regoni Murah Murah Regoni Mopiro Rangatuh Sampai Rangatuh Sewu Dan itu tergantung Paketan toko Yang kamu beli Itu ada Saruk raket Ada senarnya Juga ada Gripnya Nah Kamu bisa dapetin Rakyatku Juga di Tokoku Biasa Di Padahal Sport 1 Di Shopee Juga ada Padahal Sport 1 Kamu bisa Cek produk Disitu Dan langsung Wa Admini Admini Waw Yupa Bekenalan Eh Tunggu Wabas Oke Gitu aja Reviewku Kali ini Biasa Nanti Tak kasih Detailnya Biasa Slow-mo Teku Yang udah Nonton Sorry Kalau kata-kata Aku beli Bot Tolong di-subscribe Like dan comment Oke Terima kasih Assalamualaikum Thank you Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax